Intro Bojanhodak tak jadi latih Persib kemarin, ada apa? Keberadaan pelatih baru Persib andung Bojanhodak mulai dipertanyakan para Boboto. Ia tak jelas berada di mana, pasalnya sekalipun telah diperkenalkan sejak pekan lalu. Pelatih asal Kroasia itu tak pernah terlihat berada di lapangan memimpin latihan. Sejumlah unggahan terbaru Persib di akun resminya tak pernah sekalipun menyorot pelatih botak itu bersama skuad Persib Bandung. Termasuk pada latihan tertutup yang digelar Persib Bandung di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Senin 31 Juli 2023. Pelatih yang musim lalu membesu tim Kuala Lumpur FC di ajang kompetisi Liga Super Malaysia itu. Lagi-lagi tak disorot kamera dalam beberapa unggahan yang dibagikan di instasori akun Instagram ofisial Persib Bandung kemarin. Sontak kolom komentar di akun Instagram Persib pun dibanjiri ungkapan keheranan Boboto. Mereka menuliskan pesan bernada kebingungan tentang dimanakah Bojan Hodak berada. Tak hanya di kolom komentar akun Instagram Persib Bandung kebingungan pun diungkapkan sejumlah Boboto kepada media. Mereka heran akun Persib tak mengunggah momen saat pelatih memimpin latihan di Stadion GBLA. Padahal sebelumnya dikabarkan, pelatih kelahiran JGREB 4 Mei 1971 itu akan mulai melatih Marklok dan kawan-kawan pada sesi latihan di awal pekan ini. Sebelum lagak kontra Bali United pada Kamis 3 Agustus 2023. Tidak tampaknya Bojan Hodak dalam tayangan unggahan instasori di akun Persib Bandung kemarin menimbulkan kecurigaan. Padahal sebelumnya, Bojan sempat terlihat berada di Kediri dan ikut ke Bandung setelah Persib melawan Persib Kediri. Hingga video ini dibuat tadi pagi, belum ada keterangan dari manajemen PT Persib Bandung bermartabat tentang di mana sebenarnya Bojan Hodak. Upaya konfirmasi sempat berulang kali dilakukan beberapa media pada manajemen Persib Bandung sepanjang sore hingga malam kemarin. Namun tidak ada informasi apapun yang diberikan manajemen. Tekad Besar Nick Weavers Jelang Hadapi Bali United Usai mencatatkan kemenangan pertama di Liga 1 musim 2023-2024 atas Persib Kediri, para pemain maung Bandung langsung fokus pada laga Persib Bandung kontra Bali United. Laga pekan ke-6 tersebut dijadwalkan akan melangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 Agustus 2023 mendatang. Beg Persib, Nick Weavers mengaku dia dan rekan-rekannya sudah melupakan kemenangan 2-1 atas Persib Kediri di pekan ke-5 lalu. Ia memastikan akan berusaha maksimal untuk melanjutkan catatan kemenangan pada laga tersebut, apalagi setelah meraih kemenangan yang membuat motivasinya bertambah. Pangeran Biru sendiri di musim ini belum meraih kemenangan di kandang, usai ditahan Madura United 1-1 dan ditahan Dewa United 2-2. Hal itu jadi motivasi Kuipers dan rekan-rekannya untuk bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan mendatang. Itu Persib Kediri adalah pertandingan yang sulit, tapi kami memainkan babak kedua yang bagus. Kami membuat dua gol bagus, tapi pertandingan berikutnya kami harus bermain lebih baik lagi. Kami harus selalu menang, khususnya di kandang, ungkap Nick Weavers. Laga melawan Serdadu Tridatu akan menjadi pertandingan yang cukup sulit, apalagi Maung Bandung memiliki catatan sulit menang saat bertemu tim dari Pulau Dewata tersebut. Persib Bandung bisa bernapas lega, Lepi Madinda sudah terdaftar di LIB, siap debut. Gelandang Persib Bandung Lepi Klemen Madinda telah bergabung dalam latihan Persib Bandung pada Senin 31 Juli 2023. Ia baru bergabung dan bisa jadi segera menjalani debutnya bersama Maung Bandung di kompetisi 31 musim ini saat melawan Bali United. Mengenai hal ini, Lepi mengaku sedikit banyak sudah mengetahui atmosfer sepak bola di Liga 1 atau di Indonesia. Hal tersebut karena sebelum bergabung, dirinya sempat mencari tahu tentang kompetisi di Indonesia dari salah satu temannya yakni Sadir Ramdhani yang kini sedang bermain untuk Sabah FA di Liga Super Malaysia. Selain dari Sadir Ramdhani, ia pun berkomunikasi dengan beberapa rakannya di Johor Daru Tajim yang kini menjadi bagian dari beberapa klub Liga 1 Indonesia, yaitu Junior Estal dan juga Moussa Sadib yang kini bermain untuk Dewa United dan Persis Solo. Ya, saya tahu tentang kompetisi di sini Liga 1 dari Sadir Ramdhani. Dia sekarang bermain di Sabah FA dan menjelaskan bagaimana situasi sepak bola di Indonesia dan tentang tim-tim di dalamnya. Saya juga berkomunikasi dengan beberapa teman saya yang sekarang main di sini. Mereka ada di klub Dewa United Persis Solo. Saya minta masukkan mereka tentang Persib dan tim lainnya, dan mereka bilang semua tim di sini punya kualitas yang sama bagusnya, ungkap Lepi Madinda. Oleh karena itu, saat agennya menawarkan dirinya untuk bergabung dengan Persib Bandung, ia mengaku langsung menyetujuinya. Ia pun meminta sang agen untuk dapat mengurus keperluan administrasi kepindahannya ke Persib. Lepi Madinda bisa menjalani debutnya bersama Persib Bandung saat melawan Bali United pada Kamis mendatang. Di laman Liga Indonesia baru, nama Lepi Madinda sudah terdaftar. Disebutkan jika Lepi Madinda akan mengenakan nomor punggung 15. Pemain asal Gabon ini disebutkan berusia 31 tahun. Tinggal nantinya pelatih yang memutuskan apakah Lepi Madinda diturunkan sejak menit awal atau sebagai pemain pengganti. Terima kasih telah menonton!